Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya tentang budidaya tanaman Hari ini kita akan melakukan persiapan pembuahan anggur baykonur yang kedua Ini dari pemotongan yang pertama dulu Sekitar 104 hari Ini dipanen kemarin habis pada 99 HSP Ini dari update yang sebelumnya Buahnya sekarang sudah habis Ini sudah panjang-panjang semua Bahkan banyak yang membawa buah seperti ini sudah besar-besar lagi Di ujungnya juga banyak Ini nanti akan kita habiskan Yang pertama ini nanti yang kita habiskan Kita kurangi Yang kedua nanti kita akan melakukan Ini Pembuangan daun Agar nanti setelah dipotong ujungnya sini Nah nanti nutrisi ngalir Semoga nanti batnya bisa lebih besar Nah ini ya Nah nanti yang ketiga Ini Pemberian air pupuk Ini GMS GLF Asam amino dan asam humat Nah cara buat pupuk GMS dan GLF Nanti bisa lihat di deskripsi Nah itu tiga langkah yang akan kita lakukan hari ini ya Ini kalau ujung-ujung ini sudah Banyak buahnya nih Tuh besar-besar Tapi tetap kita buang ya Kita nanti fokus Buahnya kalau bisa yang di dekat cabang sini Kita mulai saja ya Kita buang Nah ini buang yang besar nih Bismillahirrahmanirrahim Nah ini kita Habiskan Nah ini kita mulai ya Metongnya kurang habis Nanti rata seperti semua ya Nah kita Habiskan Walaupun banyak yang bawa kembang Tetap kita habiskan Kita nanti fokus Tetap yang Di sini Tidak usah raku Nah Seperti itu tuh kelihatan Mulai rapi Mulai rapi Uh nih Kembangnya banyak benar Panjang panjang Panjang-panjang ini tanpa Ini pada Kita habiskan Nah ini Nah ini buah yang agak gede Nah Kurang lebih nanti Seperti itu Kelihatan Rapi Nah ini Nah ini Nah ini Sampai habis Sampai habis buahnya Nah ini Nah ini Semasa Semasa Oh Kembali Nah ini Nah sih Semasa Ap entities Espere continuity Apbereich sudah sebagian yang sudah selesai kita potong ini nanti daun-daunnya bisa kita gunakan untuk pupuk nah setelah ini dipotong kita membersihkan ini ini daun-daun disini tadi ya ini berharap nanti setelah ini dibersihkan ini batnya bisa jadi lebih besar seperti ini nanti kalau yang kecil-kecil ini bisa kita buang biar rapi selamat menikmati nah kelihatan papi sekarang ini waktanya kelihatan tapi ini daunnya tetap masih disisakan selamat menikmati dan sih kelihatan rapi nah ini kalau yang kecil nggak tunggu ini kita buang aja bisa kita potong ini bisa kita potong kalau ada bekas buah seperti ini kita buang aja ini kalau yang kelihatan bersih ya sebagainya sudah ada yang kebuang kelihatan rapi ya nah seperti itu tinggal yang sebelahnya sana nanti kita bersihkan ini tadi ada yang ketinggalan nah ini yang sudah mulai dipersihkan kelihatan rapi nah ini yang kita ini sebelah ya nah yang pertama motongnya sudah kemudian kemudian menghilangkan ininya gaun ini dikurangi ya sudah maka yang ketiga itu lakukan penyiraman ini ini nanti kita siramkan perpohon sambil megang kamera agak susah ini mungkin nanti tanpa kamera aja nyiramnya ini hanya contoh aja ini satu drum ini nanti untuk 15 tanaman ini habis ini nanti dari ujung sana sampai ke ujung sana kurang lebih 100 literan lebih lah ini sekitar 125 liter untuk 15 tanaman nah ini kita airi nanti kurang lebih satu mingguan lah semoga nanti bisa ngangkat bat-bat yang disini udah makin gede kita pangkas nanti untuk pembuahan nah seperti itu ya ya ini penampakan sekarang ya ini dari sebelah sini ini tadi yang sebelah sini sudah saya pruning juga udah rata ini yang sebelah sini nah ini hasil pruning aja nih untuk pupuk ini nanti nah ini ini yang bawahnya sudah dibuangin juga tuh bentuknya sekarang jadi rapi seperti itu tuh penampakannya tuh ini yang disini sudah disiram juga menggunakan air tadi nah ini ya semoga dengan cara ini nanti pada pruning berikutnya bisa buah lebih banyak lagi kelihatan kelihatan bersih dan rapi sekarang ada yang ketiga nah ini ya penampakannya kelihatan rapi sekarang nah ini persiapan yang saya lakukan pada anggar baik konur sistem tralis untuk pembuang yang kedua ya jadi yang pertama tadi ya kuruning yang atas ini ini sudah saya lakukan sudah semua sebelah sini dan sebelah sana tadi kemudian yang kedua pengurangan daun disini sudah dilakukan juga yang ketiga tadi penyiraman juga sudah dilakukan ini kurang lebih nanti satu minggu lagi kita potong dengan cara itu semoga nanti buahnya bisa banyak hasilnya bisa memuaskan sampai disini dulu jangan lupa tonton video saya berikutnya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pengangguran dari Metro Lampung